Ini sebelum saya upgrade dan ini sesudah saya upgrade. Wow! Halo semua, ketemu lagi dengan saya Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan sebelumnya saya sempat berbagi ya perlengkapan-perlengkapan YouTube baru yang bakal saya pakai di tahun 2020. Mulai dari kamera, lensa, dan beberapa aksesorisnya. Dan kali ini guys, ini ada satu lagi yang saya upgrade yang bakal saya pakai buat perlengkapan YouTube di tahun 2020. Ini udah dateng dan hari ini saya bakal unboxing ya buat nunjukin ke kalian semua kayak apa sih ring light baru yang saya pakai ini. Dan ring light ini saya beli dari Power Extra yang harganya itu sekitar 1,9 jutaan rupiah. Kamu bisa beli di Shopee dan linknya udah saya taruh di video ini guys. Dan sebenarnya harga ring lightnya sendiri tuh nggak semahal itu. Karena yang saya beli ini harganya segini karena ini saya beli paketan. Jadi dia udah dapet ring light, kemudian udah dapet stand-nya, lalu dapet juga baterai dan juga chargernya guys. Dan baterainya ada dua. Dan kayak apa sih langsung aja kita unboxing ya. Karena saya juga belum buka dan ini baru nyampe barusan. By the way, kalian juga nggak harus beli yang sepaket kayak gini ya. Sebenarnya saya beli sepaket juga biar mudah aja. Memang di studio saya sering listriknya mati. Jadi kalau seandainya listrik mati dan darurat pengen rekaman bisa pakai baterai. Tetapi aslinya sendiri kalau kalian pengen hemat, kalian nggak perlu beli yang satu paket dengan baterai. Itu harganya sekitar 1,5 jutaan rupiah guys. Wah, ternyata gede banget untuk paketnya ini. Saya nggak expect segede ini sih ya. Karena kalau kita belajar online itu kan cuma bisa lihat fotonya doang. Nggak bisa lihat aslinya. Nah ini kalau beli sepaket guys, yang kayak punya saya ini ya. Kita bakal dapet nih, kayak gini nih ada stand-nya nih harusnya ya. Nah ini stand-nya. Dan light stand-nya ini 2 meter. Sebenarnya untuk light stand-nya ini sendiri, light stand-nya standar. Jadi ya bahannya dia ringan dan yang standar lah ya. Tetapi kenapa saya suka beli sepaket kalau beli online? Karena dalam pertimbangan untuk menghemat ongkos kirim. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita beli sendiri-sendiri mungkin bisa cari yang lebih murah lagi. Atau mungkin cari barang yang sesuai kita inginkan. Tetapi kadang kalau produknya itu banyak, jadinya kan masing-masing produk ada ongkirnya. Tetapi kalau misalkan kita beli sepaket, maka dengan sekali ongkos kirim, maka semuanya udah siap dipakai guys. Jadi ini bisa kalian tinggiin kayak gini. Ya. Tuh, bisa ditinggiin. Dan ini juga bisa dibuka. Oh, tinggi banget. Nah, pada intinya kayak gini sih. Oh iya, dan kita juga dapat bag-nya ya. Bag-nya ini memang lumayan gede. Dan sebenarnya bag ini meskipun kelihatan simple, tapi ini penting guys. Minimal kalau kita pergi-pergi gampang bawanya. Tetapi kalau pun nggak pergi-pergi, minimal bisa buat nyimpen ya. Buat naro light-nya ini, ring light-nya. Jadi biar ada tempatnya dan ringkas ya. Dan untuk back-nya sendiri, ini sih kuat ya. Bahannya juga kain, bagus. Ada pegangannya kayak gini. Tuh. Ada pegangannya. Terus kemudian di sini juga ada tempat buat tali ya. Barangkali mau dipakaiin tali. Harusnya sih di dalam bakal ada talinya. Kita lihat dulu. Oke guys, kemudian ini di dalam kita juga kalau belinya sepaket ini kita langsung dapet 2 baterai ya. Dan ini kita cek baterainya. Ini merupakan baterai yang memang biasa dipakai buat di monitor kamera atau kemudian di lighting juga ya. Dan ini baterai untuk seri NP-F550 ya. Atau compatible juga dengan NP-F570 untuk soketnya. Dan kemudian ada juga ini chargernya guys. Tetapi chargernya ini bukan charger yang dual charger ya. Tetapi satu. Jadi kalau kamu ngecas ini harus gantian. Kalau pengen ngecas dua-duanya. Jadi kamu harus satu persatu gini guys untuk ngecasnya ya. Dan sebenarnya ini charger yang sama kayak charger yang saya miliki sebelumnya. Yang beli sepaket dari monitor fillboard. Dan salah satu hal yang kurang begitu saya suka dari charger ini adalah dia pake colokannya kayak gini nih. Yang gepeng. Pokoknya dia bukan pake standar yang Indonesia ya. Dan kita harus punya converternya sih kalau pengen pake yang ini guys. Jadi gak disertain untuk converternya itu. Tetapi gampang banget kita beli di beberapa toko elektronik ya. Colokan yang ada converternya itu guys. Dan kemudian selain itu kita juga dapet nih. Nah kemudian kita juga dapet guys. Ini ada holder phone ya. Jadi kalau kamu rekaman pake smartphone. Itu udah disertain juga holdernya. Siapa tau kamu gak rekaman pake kamera mirrorless atau di SLR ya. Tetapi pake smartphone itu bisa. Karena udah ada holdernya. Kemudian nah ini tadi yang saya bilang. Dia pasti nyertain tali. Karena di tasnya atau di bagnya tadi emang ada tempat buat talinya ya guys. Tuh. Disertain juga. Kemudian ini udah gak ada apa-apa lagi. Tinggal ring lightnya aja yang bakal kita cek. Sebentar lagi guys. Nah ini guys kalau kita buka. Kita dapet kayak apa sih. Dia dilindungi sama busa-busa gitu ya. Jadi safe banget untuk lightingnya. Dan ini kita dapet buku panduannya guys. Ada panduannya tetapi dia ditulis dalam bahasa Tiongkok dan bahasa Inggris. Lalu. Nah. Ini guys. Ini kita ternyata dapet untuk power inputnya ya. Nah ini power inputnya. Lumayan besar. Dan power inputnya ini. Dia 45 watt ya. Jadi segini. Ini ada portnya. Kemudian kita dapet kabel ya. Kabel untuk power inputnya. Ini guys. Dan kabelnya ini lumayan panjang sih sebenernya ya. Guys ini kalau audionya rada ini sorry banget ya. Karena di luar lagi hujan dan nanggung banget kalau gak diselesaikan ya. Jadi mungkin bakalan sedikit noise. Sorry banget. Nah. Kabelnya ini sekitar. Satu setengah meter lah ya. Untuk kabel powernya ini. Nah kemudian kita juga dapet nih. Ini ada L bracket ya. Bracketnya kayak begini. Ini bentuknya L. Ini bisa kita pasang di standnya atau tripodnya. Buat. Buat naruh kamera misalnya ya. Lalu kita dapet juga. U bracket kayak gini. Ini bracket yang berbentuk U ya. Ini sama. Ini bisa kita pake juga buat. Naruh kamera atau. Aksesoris yang lainnya kalau kamu perlukan. Jadi setelah itu semua ya guys. Kita juga dapet ini ada kuncinya ini. Dan ini tuh buat ngebuka yang ada di bagian belakangnya lighting. Ring lightnya. Oke guys. Dan ini dia ya untuk ring lightnya. Dan dia ini ukurannya 18 inch ya. Diameternya atau sekitar 48 cm. Jadi hampir-hampir setengah meter. Dan. Basically kalau kamu pake dia tinggal begini aja. Disini kamu taruh di light stand. Kamera bisa kamu taruh sini. Dan. Udah dipake aja kayak begini guys. Dan untuk fiturnya sendiri. Ini saya mau jelasin juga ya. Jadi. Nah ini guys. Disini itu. Di kiri kanannya. Itu ada tempat buat baterainya. Jadi kita tinggal slot aja baterainya disini. Nah. Simple banget. Jadi kita tinggal slotin aja guys. Untuk baterainya ya. Di kiri dan di kanan. Kemudian. Kita juga bisa pake. Power tadi. Power adapter ya. Ada DC innya disini. Dan itu ada pengaturannya guys. On offnya disini. Kalau kita. Mau pake power yang mana. Jadi disini ada satu garis. Ini kalau kita mau pake. Powernya dari. Baterai ya. Jadi. Ini. Baterainya nyala. Kemudian kita bisa matiin. Lalu ada power dua garis. Ini kalau kita mau pake dari DC in. Jadi misalkan kita. Mau tancepin powernya. Ini bisa. Nah. Kita bisa tinggal pilih aja. Mau. Dinyalain. Dari power source yang mana nih. Kalau misalkan power source. Input. Ini bisa. Kemudian kalau. Mau pake baterai. Ini juga bisa guys. Nah. Satu hal yang kurang saya suka. Kalau dari. Baterainya sendiri. Ini adalah slotnya guys. Slotnya ini. Ya gak begitu rapet lah ya. Jadi kalau kamu pasang baterainya. Dengan mudah dia bisa. Kelepas kayak gini. Tuh. Ini kalau dipasang. Masangnya juga. Rada susah nih. Dalam artian. Masang kuncinya yang rada susah. Nah. Tapi. Kalau udah. Kepasang. Dari kunci. Dan kamu pegangnya hati-hati. Dia juga gak ada masalah ya. Tapi. Seandainya. Kunciannya ini. Bisa lebih rapet lagi. Bakal lebih bagus lagi guys. Kemudian. Disini. Selain. Powernya. Kita bisa pilih. Ada juga nih guys. Untuk. Mengatur brightness. Dan juga. Color temperaturnya. Jadi sebenarnya. Dia ini. Support color temperatur ya. Dari. 3200 Kelvin. Sampai 5600. Ini saya praktekin. Untuk yang. Kalau kita ubah. Nah. Ini bisa kita. Ubah ke yang lebih. Warm ya. Kemudian bisa juga. Diubah yang lebih cool. Lalu. Untuk brightnessnya sendiri. Kamu bisa atur dari 0. Sampai dia. Bisa. 100%. Yang mungkin bakal over banget ya. Kalau kamu lihat di kamera sekarang. Tapi. Intinya. Kamu bisa atur aja. Sesuka hati. Sesuai dengan. Kebutuhan ya guys. Dan kayak gini. Dan ini enaknya sih. Untuk. Pengaturannya ini. Dia pakai knob ya. Jadi. Cepat. Dan selain itu. Juga udah ada layarnya. Jadi kita bisa tau nih. Berapa persen. Untuk. Brightnessnya. Kemudian. Berapa Kelvin. Untuk. Temperaturnya guys. Jadi. Kita bisa. Setup. Tanpa ngira-ngira ya. Karena kita bisa tau. Bener-bener ngatur. Sesuai dengan setup sebelumnya. Dan. Ini enak banget. Kemudian. Kalau kita lihat. Disini juga ada. Beberapa tombol ya. Ada tombol M. F3. F1. F4. F2. Ini tombol untuk memory. Jadi kamu bisa. Simpen. Pengaturan kamu ya. Misalkan. F1. Kamu atur. Untuk brightness berapa. Dan temperatur berapa. Dan F2 berapa. Dan nanti kamu bisa. Load. Untuk lebih cepatnya guys. Dan selain itu. Di belakang-belakang ini. Juga ada kayak. Kisih-kisih gitu ya. Untuk ngeluarin panasnya. Tetapi sebenarnya. Kalau lampu LED begini. Panasnya gak begitu banyak sih. Jadi. Ya. Gak bakal kerasa panas juga. Kalau kamu pakai lighting. Ring light. Dari Extra Power ini. Dan kemudian. Untuk. Bagiannya sendiri ya. Kita matiin dulu. Bentar. Nah. Untuk bagian. Depannya. Depannya ini murni. Ring light aja. Tetapi disini ada. 288. LED ya. Dan. Kenapa 288. Sebenarnya yang. Ini. Ada yang 144. Yang. Putih. Kemudian ada 144. Yang kuning guys. Jadi kalau kita. Ubah temperaturnya. Dia akan berubah. Nyalanya. Yang kuning. Atau yang putih gitu ya. Dan di temperatur tertentu. Dia. Bakal nyala dua-duanya. Kayak gitu sih. Tuh kan. Baterainya bisa lepas. Kalau. Cuma dikitin doang. Jadi. Slotnya ini gak bisa rapat. Itu aja sih. Untuk keluahannya guys. Dan. Kita mau coba aja ya. Kayak gimana. Efeknya. Sebelum dan sesudah. Pakai. Ring light ini. Dan kita mau nyalain aja. Untuk ring lightnya. Nah guys. Ini kita mau coba. Ke warna yang bener-bener murni putih. Jadi coba diubah. Ke yang murni putih. Terus. Putih terus. Terus. Sampai terus. Udah. Terus kita. Brightnessnya ini bisa diatur ya. Kita coba ke 0. Alias mati. Jadi kalau. Brightnessnya 0. Kayak gini guys. Nah. Ini bener-bener mati ya. Balik lagi. Dia rada. Keras untuk lightingnya. Tetapi kalau kita. Coba naikin dikit-dikit. Nah. Ini naikin berapa persen ini? 5. 5 persen ini? 5 persen. Nah. Kalau 5 persen kayak gini guys. Jadi efeknya sih. Ke muka memang lebih soft. Lighting ini. Kemudian ke background. Dia gak terlalu pengaruh ya. Jadi kalau. Emang. Makanya. Kayak ring light ini banyak dipakai. Sama beauty vlogger. Atau juga. Sama. Ya. Banyak lah yang pakai. Yang terutama yang sering nampilin muka. Karena emang efeknya lumayan bagus. Ini saya jadi ganteng. Oke. Naikin lagi untuk. Brightnessnya. Jadi. Kita coba naikin terus perlahan. Sampai 100 persen ya. Yang tentunya bakal overexposure. Berapa persen ini? 10. Ini 10 persen guys. Kita mulai kayak gini. Putih juga ya. Jadinya. Tapi. Emang backgroundnya sedikit ke pengaruh. Kalau. Brightnessnya tinggi. Mungkin karena emang jarak saya sama. Ring lightnya ini agak jauh guys. Kemudian coba next lagi. Sampai 100. Wih. Waduh. Terang juga ya. Ini 100. 50. Ini masih 50 kayak gini. Coba terangin lagi. Nah ini bisa terang banget memang guys. 100 ini. 100. Nah 100 nya kayak gini. Jadi. Ini. Ya over banget pastinya. Tapi enaknya sih. Kalau adjustable gini. Emang tinggal diatur aja. Jadi kita. Setting kameranya. Kita bisa atur sesuai kesukaan kita. Dan kemudian nanti lightingnya yang menyesuaikan. Kalau sebelumnya saya pakai softbox ini. Meskipun softboxnya banyak ya. Tadi saya jelasin. Sudah ada 3 softbox. Dan semuanya ini. Sebenarnya gak kepakai semua juga. Tetapi. Salah satu kekurangannya adalah. Kalau softbox punya saya. Itu. Gak bisa diatur untuk brightnessnya. Karena. Jujur aja sebenarnya. Meskipun ini softbox. Tetapi dalamnya itu. Sebenarnya cuma lampu. LED biasa. Yang biasa dipakai di rumah. Jadi bukan. Spesifik lighting yang buat studio. Ya. Makanya saya upgrade ke sini. Dan mungkin next juga bakal upgrade ke. Satu lighting yang kotak gitu ya. Pakai LED juga. Tetapi sekarang masih belum sih. Next pasti bakal. Saya bikin videonya juga. Kalau udah upgrade. Dan basically kayak gini. Hasilnya ini berapa persen? Empat. Kayak gitu sih. Jadi overall ya. Kesimpulannya. Kalau kalian beli. Ring light. Yang kayak punya saya ini. Saya beli di Power Extra ini. Harganya 1,9 jutaan. Atau 2 jutaan lah ya. Untuk versi yang paket lengkap. Tetapi kalian gak harus. Beli yang versi paket lengkap. Karena. Kalau emang cuma butuh. Ring lightnya doang. Pasti jauh lebih murah. Dan. Kalau beli paket lengkap. Ya enaknya paling cuman. Di pengirimannya. Dan juga kita bisa langsung pake. Tanpa harus beli sendiri-sendiri guys. Dan kalau untuk. Fiturnya sih saya suka. Kenapa? Karena. Dia bisa. Diubah temperaturnya. Kemudian bisa diubah juga. Untuk brightnessnya. Lalu udah ada layarnya. Ada fungsi memorynya juga. Support baterai. Dan juga support. Power input. Yang langsung direct. Dari. Socket listrik. Tetapi yang gak saya suka. Ini ada. Di. Ininya ya. Kuncian baterainya. Yang terlalu lemah. Menurut saya. Jadi baterainya itu. Gampang lepas. Dan juga gampang. Susah kuncinya. Mungkin kalau kamu pake ini. Terpaksa harus. Pake pengaman. Kayak disolasi. Atau apa lah. Ya. Cari solusi lain. Yang jelas. Ketika dikunci. Kamu harus hati-hati banget. Karena kalau kena getar sedikit aja. Dia baterainya bisa lepas guys. Dan untuk standnya sendiri. Standnya standar. Bukan stand yang. Koko banget. Bukan. Jadi dia yang. Ya. Termasuk light stand yang. Yang ringan lah ya. Dan bahannya juga gak setebal. Punya saya yang sebelumnya. Tetapi overall. Semoga aja di 2020 nanti. Bisa bikin konten yang lebih baik lagi guys. Dan. Yang penting lebih. Rajin lagi uploadnya. Karena uploadnya. Lumayan. Malas. Di akhir. Di akhir tahun 2019 ini ya guys. Sorry banget. Terutama buat kalian yang expect. Tech now. Setiap hari. Belum bisa deliver. Semoga 2020 bisa lebih baik lagi guys. Dan pastikan kalian subscribe channel Kepointekno. Karena. Kalau kalian subscribe. Itu bakal seneng banget sayangnya. Dan makin semangat untuk. Produce videonya guys. Saya Febian dari Kepointekno. Pamih dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video menarik lainnya besok. Dan sampai jumpa lagi.